ini dong yang saya pikir ayo jelop pelit jasa ya ini di bandar tapi ku pelit pelit na boro boro harta na dosa na mundi penta terimikin itu kan pelit jasa berarti kan di sepanjang dong yang namanya maka cerita kemanehana nate nyate di imah na kemudian di antara jelomanu susah liwat ke imah na ngambe sate barang ngambe sate lanyana kya bebe beneran kapangi ku lupu ga imah pelit di tewak tewak lantaran ngambe sate ayo boro boro mereng ngambe sate kemudian akhirnya dilaporken berwajib kasus na ngambe sate diusulkan kasus ngambe sate diusulkan 100 dirham uang emas 100 dinar uang emas 100 dinar uang emas terus terus memutuskan permasalahan cek sebagian jaksa tetap penjara kecuali membayar 10 dinar uang emas cek sebagian berarti sebab sate gana bisa ngambe tanyakan siang ngambe tante ngambe maksudnya ngambe sengit karena mau ngambe sate bener 100 dinar wabah wabah rame gara-gara ngambe 100 dinar wabah lewat ibadinya masih ngambe ditangkep di denda lewat haju uang sebagian kita ditang... di denda baik �� wah gara-gara apalagi tanggap denda yang wyang nie ken kim wak dan makan ahli hukum ketika aduh tarik antara jaksa yang ulama tetap baik ditangkap kecuali dipenjara kecuali 100 dinar siapa punya 100 dinar ini mau pasang badan pemajikan minta tolong kaya-kaya 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 jaksa kaya-kaya jaksana cago jaksa karena jana menikmati cek jaksa karena jana irungna menikmati ambe sate berarti maling ambe denda 100 dinar kalau tidak bayar penjara wah kbqs areleh kaya-kaya-kaya tiga lijde abunawas pemajikan ajeng anak-anak kaya-kaya saya laki di penjara kasus daun cek jaksa bunawas kasus ngambes sate seri ya bunawas nah ini makanan gua kalau kasus begini udah sini serahin dah cek jaksa bunawas lain kasus-kasus biasa tersep cek jaksa bunawas ya kasusnya bagian lain cek jaksa bunawas dimana kuari kusidang dan angges-angges kaya-kaya ku ma kaya-kaya ku jaksa nah siya mantap cek jaksa bunawas iya tandingan lain kaya-kaya datang abunawas adinya baik maka salah nak komprak sebelah lain sebelah lain ke udang-udang kuada jasa abunawas oh kesorban itu bisa ditanya ku jasa jangan ada melihat tidak boleh melihat saya sebab kalau jaksa melihat saya nanti saya kena akan dendak jaksa kestunggul baik jago abunawas nusugi na'ya hei kamu lihat saya kamu mengkasuskan orang yang cuma sekedar menghisap bau sate sementara saya pakaian seperti ini kostum yang berbeda dengan yang lain nah sekarang kamu melihat saya saya dendak kok kacau dikejaksaan abunawas dia lawan tetapi bukan itu cik abunawas urusan memandang kula gak sekolah mabarahan apa masalah saya ada yang nilai saya ada yang nilai saya ada yang nilai kukumah saya menilai kukumahnya saya ada yang mabarahan kukumahnya saya bawa doktor saya minta kukumah ambuan kelek aib aib tak kudodid dan lain nah hari kita kembali ke kasus jaksa jangan tunduk saja tangga jaksa siun untuk abunawas jaksa siun wali atuh abunawas 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 wali berharis jadilah lecehan dilembur kubudak letik sebab wali Allah mbung hebatan mbung memuliaan mbung namun dengar yung al-mukarram kiai haji fudalim mbung gitu-gitu al-alim al-allama kiai haji supendi al-mukarram ya nambung gitu-gitu ayang nimang abunawas jadilah namun dibuya-buya jadilah mbung kula dibuya-buya mamang mbung iring-iringan yang mudak letik mbung padahal wali nah kembali ke kasus begitu kembali ke kasus coba jelaskan nah ini terjadi jak anu sugi ya iya jelemah liwat ke imah kula sementara kula kernyate haju ita sate-tel bereng-berengan angina ambe nyana lain hayu bayi lewat endahan cicing ngambean ambe sate kula berarti kan nyana maling ambe sate nah iya makiyo bayi lamun manihan nabisa ngaluar kendendahan seratus binar selamat lamun nanda penjara etak permasalah namun nyana lewat bayi mantere masalah berarti kan erin menimati bagus betul hukum yang terjadi seperti itu sebab itu adalah termasuk gosong hebat ya oke guys ditanyai yang bersangkutan pokasnya seratus dinar tentu mama yakin baro-baro seratus dinar kulam isuk dah harus tenang ayah di mama mama bakal mengayarkan seratus kalau hitung jaksa dihitung 1,2,3,4,5 bener ya udah seratus dinar adekan adekan ya kasus supaya tegas selesaikan kuari kaulah bayar mengayarkan si miskin di dendak dendakan seratus dinar kulan mengayarkan diuk nusugi didinya jaksa saksian ya ya duit seratus dinar dibayar dendaan ka nusugi nuk pelit maka cara membayarla duit tersebut dik dialungkan ka luhur bereng 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 dikumpulkan kadehnya ete duit kadehnya nah ete lah bayaran mana lantaran iya tengah ada hargan ngambil doang nah di denda seratus dinar duit seratus dinar dibalangkan kadehnya kan ete lah bayaran dana selesai permasalahan ete jaksa gede bener 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 hatu abulah awas dilawan balik balik awas jaksa lemun main tercantik awas bisa jaksa ngobrus tidak udah itu udah terbayar dengan suara seratus dinar itu sudah terbayar jadi beres bagus tinggal itu bener oke segain bernanya yang ngambilan ingat 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 beres ingat dong yang pirawan terjadi ya mulanya ingatkan gitu terus pengirahan itu selesai polwinternya mulanya ingat desain Ka'bah ini itu pas suratul arti oke, kalau balin malah Allah damal Ka'bah ini itu pas tengah bumi karena sampai ada yang protes karena bumi bulat-bulat ada yang berada di tengah itu juga goblok karena itu tidak ada ilmu seperti Abu Nawas di tengah bumi terus dicubles ngawur tidak percaya ukur Dewi jadi Abu Nawas itu pintar-pintar Harun Rosit itu berkali-kali kepingin ngalah tapi tidak tahu tidak tahu mana itu Abu Nawas tahu dikaki pertanyaan ada pengawalnya Harun Rosit itu papat baru saja yang berada di tengah bumi ini Abu Nawas dicelup karena kamu aduh di TIGRIT yang di Furat ini Furat itu kakali Irak pokoknya yang orang berada dihukum tapi Abu Nawas tidak ada yang berada dihukum padahal yang papat pengawalnya sedikit kalau di juru kali, kalau di juru kali, kalau kapan? kalau di juru kali orang yang mesti abunawas kalah usah mungkin saat kita serdak-serdak orang yang di juru kali kalau di waktu waktu jam, malah mati atau seluruh jam kalau ini ternang bareng melebuh juru kali, sampai di juru kali kalau ini, kabeh munggah sampai ke juru abunawas munggah, aku tidak lana, harus mengejau Harun Roset itu orang yang bisa cerdas itu parah itu parah, jadi sentik jadi Harun Roset tidak ada pisang tapi senang senangnya juga kecerdasan termasuk terakhir tentang bumi tengah bumi dicubes terus ini pas nih tengah bumi dan percaya ukur jadi legenda jadi legenda saja ceritanya itu sebagian fiktif, sebagian itu khayal, tapi kalau tidak ada kitab Abu Nuwas, ya kitabnya ya bodoh kitab-kitab ceritanya itu, ya kitab-kitab tapi senang mau kehiburan kalau saya senang itu loh, ilmiahnya Abu Nawas, Nasiruddin Koja ini Bapak Kulonu senang nyimpan buku-buku Nasiruddin Koja, Abu Nawas ada filosofinya, sebetulnya dulu ceritanya gini Abu Nawas memang sosok yang ada Nasiruddin Koja itu ya ada cuma tidak sengawur yang diceritakan komek-komek itu enggak cuma ada filosofinya, misalnya gini ini, ini pelecehan pada orang-orang modern Nasiruddin Koja itu pakai baju gembel ya, baju awam lah dia datang ke sebuah pesta, diusir enggak ini undangan orang-orang khusus orang-orang parlente, orang-orang mewah jadi tidak mungkin kamu dapat tundangan diusir bareng diusir, ya mulai mulai menggunakan jas wapi, menggunakan celonu wapi terus tegak, disambut disuruh makan, dipersilahkan minum akhirnya dia menemik anggur, diubiknya yang jubah ini milik kamu saya tidak berhak, diubiknya yang jubah ini, yang saya ini, ayo silahkan jubah makan, ini hak kamu karena yang disambut kamu orangnya sama, beda karena pakai kamu, terus disambut berarti ini tidak hak saya, tapi hak kamu jadi, uang terhani, nasiruddin koja itu akhirnya ini berjelasan tadi saya datang diusir sekarang kalau disambut karena ganti jubah berarti yang disambut itu jubah, bukan saya jadi mulai ini kapan-kapan kena anggur jas kok disambut itu semua makanan dan minuman hanya jas itu artinya pelecehan, betapa bodohnya orang modern artinya kalau menghormati orang karena jasnya kan berarti orang modern itu bodoh kan hanya menghormati pakaian kan tidak menghormati manusia kan mulai ini, nasiruddin koja merasa tidak berhak makan disoknya yang saya disoknya yang jubahnya, karena yang disuguhi itu jasi paham, bagaimana kalau aku hormat muslofam kalau tidak menghormati takwa, kalau tidak keimangan aku disemangkan takwanya, perkara ini aku tidak menghormati takwa, kalau aku menghormati takwa, saya menghormati artinya tersorang menjadis sadar betapa bodohnya kita tadi itu saya yang datang kamu usir, ganti jas kamu menghormati, makanya saya tidak berhak makan ini ini hanya jas akhirnya orang sudah sadar ya Allah, betapa bodohnya kita rumah saya kaya stress, boleh pinter kue akhirnya sudah sadar dulu orang-orang tasawuf itu lah ibu nawas ya begitu, Harun Rasid itu suatu saat ini cerita di kitabnya tidak bodoh Harun Rasid itu orang soleh, murid Imam Malik, pinter sekali orang-orang khalifah pinter di sini, Harun Rasid, masyur pinter sekali orang alim, tapi orang alim kan itu manusia, orang weda tetap senang suatu saat ini melaku-melaku, orang weda itu pas ada ini kan tidak ada jaringan tertutup tapi berhasil itu dia rambut itu terus merah tapi orang lain tapi dia sadar kalau itu orang aduh ya Allah, orang yang tidak berhasil dia sadar kalau orang aduh itu orang aduh jadi orang itu orang lain terus orang lain terus Zino gak wani, orang lain berhasil bingung sampai itu, berapa itu bingung bujo, sepapat, sampai itu kan harus resiko, harus maksimal ya serah itu kan akhirnya ini kan di pintu gerbang itu ada ada preman-preman, ada bujangga yang nganggur-nganggur, termasuk abu nawas itu cerita awal-awalnya keramati abu nawas, akhirnya dihutang abu nawas wabah bujangga dihutang kalau mau co-sair orang ada yang bisa menang orang yang dihutang abu nawas abu nawas terakhir abu nawas terakhir pertama istri itu yang ada orang lain terseksa perkorodil orang itu uff sepanjang mariraiso itu Zino rawani laliraiso yang ada dihutang akhirnya abu nawas, aku ingin ngaku ya buah kan semenjak itu abu nawas itu yakin abu nawas itu orang muka syafah akhirnya dia ngakul, abu nawas itu orang hebat semenjak itu dia di dewa-dewa jadi, padahal dia ini yang ngakul rai membawa wali tenang ya rarrah itu sekelumi cerita abu nawas itu jadi masyur, jadi orang sufi yang paling makalah, paling masyur ini aku raka sujaju wa raka til khomru wa ta syabha fa ta sya kalal amru faka anama khomrun walakodaku faka anama kodakun walakomru jadi, makomku wis kayak gelas putih bersih yang dikei banyu orang itu kayak banyu tanpa gelas itu kayak gelas tanpa banyu jadi aku waliku, bedanku wis jadi sitok raja jelas gak kacau jadi kayak gelas putih diisi banyu jadi kayak gelas tanpa banyu jadi kayak gelas tanpa banyu tanpa banyu tanpa jadi dia cari ini dia ini tapi senangannya dia kan ngangkat maka komedi jadi, ya serius tapi dia ini orang pinter tapi dia ini benar-benarnya jah-benar Emily dia nun dia dia